Soal rencana uji coba timnas Indonesia versus Argentina, ini jawaban Erick Thohir. Dan mendapat info terbaru dari Haizu TV. Wakil Ketomo MPSSI Zainuddin Amali sempat memberikan kabar menarik pada Maret lalu. Amali menyebut timnas Indonesia direncanakan akan menjalani laga uji coba FIFA Mestri melawan juara Piala Dunia 2022 timnas Argentina. Ketomo MPSSI Erick Thohir memberikan kabar terkini mengenai rencana uji coba tersebut. Erick menyatakan pihaknya sudah melakukan usaha yang perlu dilakukan. Erick Thohir menyebut PSEC sudah mengirim surat. Ajakan uji coba kepada Federasi Sepak Bola Argentina. Namun sampai saat ini masih belum ada jawaban. Kita sudah usaha, surat sudah dikirim. Apakah sudah ada jadwal black and white? Belum, kata Erick Thohir. Erick Thohir pun kemudian mengajak berandai-andai apa jadinya timnas Indonesia jika selalu menghadapi lawan-lawan yang kuat di setiap FIFA Mestri. Peringkat timnas Indonesia tentu saja bisa terjun bebas. Sebab potensi skuad Geruda untuk kalah dengan skor besar pada laga-laga seperti itu cukup tinggi. Kalau seandainya Argentina, Maroko atau Iran yang datang, kapan naiknya peringkat kita? Artinya kita harus kombinasi, main sama-sama bagus, tapi kita juga harus bermain dengan lawan yang berpotensi menaikkan peringkat. Jelas Erick Thohir. Erick Thohir cukup lama berkiprah di sepah bola internasional. Ia pernah menjadi presiden Inter Milan, beberapa klub lain Eropa, dan Amerika pun pernah ia kuasai sahamnya. Kondisi itu membuat Erick Thohir memiliki koneksi yang luas di sepah bola internasional. Namun bukan berarti koneksi itu langsung menjamin adanya komitmen dengan negara-negara besar. Tentu dengan link internasional saya, Alhamdulillah hubungan saya dengan Argentina, Brazil, Maroko, Portugal, akses negara besar itu mudah. Namun mudah bukan berarti pasti, karena mereka kenal siapa saya. Banyak pemain mereka yang bermain di Inter saat itu. Saya tidak punya track rekor buruk dengan mereka. Bukan berarti akses ini menjadi komitmen. Tutup, Erick Thohir. Sementara itu, soal kontrak Sintayong Erick Thohir ingin duduk ulang, dan minta lebih. Ketua umum PSSI Erick Thohir membicarakan soal nasib Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia bakal usai pada Desember 2023. Meski begitu, belum ada laporan bahwa Sintayong menerima proposal baru untuk melatih timnas Indonesia. Erick Thohir menunturkan bahwa salah satu tugas Sintayong adalah mempersiapkan tim Indonesia di pentas Piala Dunia U20 2023. Akan tetapi Piala Dunia U20 telah batal bergulir di Indonesia sesuai muncul keputusan FIFA. Oleh sebab itu, Erick Thohir ingin membuka komunikasi baru dengan Sintayong soal target bersama timnas Indonesia. Apalagi timnas Indonesia bakal bertanding di Piala Asia yang berlangsung di Qatar. Code scene itu, tanda tangan kontrak beberapa tahun saya lupa, sampai 4 tahun dari Desember 2019. Erick Thohir lalu mengungkapkan bahwa dirinya cukup puas dengan kepemimpinan Sintayong di timnas Indonesia. Meski begitu, Erick Thohir mempunyai keinginan agar Sintayong dapat membuat timnas Indonesia menunjuk kesuksesan yang lebih besar. Saya rasa scene kinerjanya baik, tetapi saya akan meminta lebih atau nanti kita lihat. Sama dengan coach Indra Safri yang mempersiapkan SEA Games, 32 tahun kita belum juara, bukan berarti membebani secara tidak logis. Tutup, Erick Thohir. Sebelumnya Sintayong sempat mengatakan bahwa dirinya ingin segera bertemu dengan Erick Thohir guna membicarakan kelanjutan kontranya. Memang akan ada lanjutan terus sampai akhir tahun ini, karena memang kontrak seperti itu. Mungkin sekarang kita harus bertemu dengan Erick Thohir, kata Sintayong pada waktu itu. Jelang persiapan Piala Asia 2023 tampaknya timnas Indonesia senior bakal mendapat 5 tambahan amunisi pemain naturalisasi. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia senior berhasil lolos ke Piala Asia 2023 dengan bakal digelar di Qatar. Pergelaran Piala Asia 2023 yang diselenggarakan di Qatar direncanakan akan dimulai pada Januari 2024. Di samping itu, pembagian pot undian untuk Fase Group Piala Asia 2023 telah diumumkan oleh Asosiasi Sepak Bola Asia AFC pada Jumat 7 April 2023. Qatar sebagai tuan rumah ditempatkan dalam pot satu bersama Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, dan Arab Saudi. Di pot dua diisi oleh Irak, Uni Emirat Arab, Oman, Uzbekistan, Cina, dan Jordania. Sementara itu di pot tiga dihuni Bahrain, Suriah, Palestina, Vietnam, Kyrgyzstan, dan Lebanon. Sementara timnas Indonesia ada di pot empat bersama India, Tajikistan, Thailand, Malaysia, dan Hongkong. Berada di pot empat, timnas Indonesia bisa bertemu tim-tim kuat dari pot satu seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, atau Arab Saudi. Timnas Indonesia juga bisa satu grup dengan Vietnam yang menjadi tim terkuat Asia Tengkara. Tentunya perjalanan timnas Indonesia di Fase Group Piala Asia 2023 nantinya tidak akan mudah. Namun, timnas Indonesia akan memiliki lima kekuatan tambahan untuk Piala Asia 2023. Lima kekuatan tambahan itu berasal dari pemain naturalisasi. Yang pertama ada Sandy Walsh. Sandy Walsh sudah bisa membelah timnas Indonesia. Ia urung membelah timnas Indonesia di Piala FIFA Match Day Maret lalu lantaran cedera. Sandy Walsh sejak dinaturalisasi pada November 2022, ia belum debut di timnas Indonesia. Sandy Walsh bisa dimaksimalkan di Piala Asia 2023 nanti. Ia bisa bermain sebagai back sayap kanan dan gelandang kanan. Untuk yang kedua ada Saint Petinama.